Rokok pasif, resiko menderita kanker paru 3 kali lebih tinggi dari rokok aktif. Itulah celaka. Jadi karena asap rokok yang kita keluarkan bisa membuat orang lain sakit, makanya perlu ada kemampuan hukum. Makanya sekarang kita semudah gizi kesehatan, bukan saja di mahasiswa kesehatan dan gizi, tapi sampai ke mahasiswa hukum. Karena gizi kesehatan itu perlu dipayungi dengan hukum, terutama yang berkaitan dengan public health atau kesehatan masyarakat. Jadi kita tidak bisa sesuka kita. Yang lebih celaka, sekarang ada pelikian baru yang disebut sebagai fetish moker. Rokok pasif ketiga, bukan lagi kedua. Kalau kedua itu kan lumayan istri. Kenapa istri kena kanker paru, pada istrinya merokok? Suaminya merokok. Atau kenapa anak jadi kanker, kasihan karena bapaknya merokok. Jadi banyak orang bilang, saya pulang kurban saya genung anak, padahal di luarnya merokok. Saya bilang, itu mencelakai anak. Apalagi anaknya pelur ya, dia genungnya pelur, lalu di badannya. Itu asap rokok itu masuk ke dalam bajunya. Dia bilang, saya mandi dulu pak, mandi tidak cukup kerama sekalian. Karena asap rokoknya masuk ke rambut juga. Nah itu passive smoker atau second smoker. Tapi the best smoker itu lebih pahal lagi. Sebagai contoh, kita masuk di hotel yang kamar non-smoking. Dan ada kamar seperti itu. Ternyata di kamar smoking itu, asap rokok itu masuk ke karpet, masuk ke goden jendela, masuk ke sofa, masuk ke selimut, mantal, guling, termasuk bed cover atau selimut. Sekirin berjalannya waktu, si asap rokok yang menungkatannya 50 jenis racut, itu bisa proksidasi oleh udara, oksigen di udara. Semakin lama asap itu bertahan dalam ruangan atau kamar, maka semakin tinggi derajat toksisitas asap itu. Sehingga racunnya lebih galak daripada asap yang baru keluar. Teriokok. Makanya, ini adalah sesuatu yang kita perhatikan. Kalau kita di luar negeri, tinggal di hotel yang berbintang, kita pilih non-smoking room, kamar tidak boleh merokok, Anda disuruh tanda tangan surat perjanjian. Kalau sampai merokok di dalam ruangan yang tidak boleh merokok, maka kita didendah 200 juta sejarah. Sekitar 3 juta rupiah. Di Indonesia, tidak pakai surat perjanjian, tapi dalam kamar ditulis ada stikernya. Kalau Anda merokok di ruangan ini yang non-smoking, akan didendah sekitar 600 juta, eh, 600 juta. 60 ribu, dan ada hotel yang lebih tinggi, bisa sampai 1 juta sejarah lebih. Jadi inilah hal yang penting sekali masalah tidak merokok. Ya?